Meski dilarang untuk kegiatan politik, demam kaos Tagar 2019 ganti, Presiden tidak menurutkan masyarakat yang berada di Car Free Day Bundaran HI minggu kemarin untuk memakai kaos tersebut. Pemandangan kegiatan Car Free Day di kaosan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada ahad 29 April 2018 terlihat berbeda. Ribuan orang datang dengan mengenakan kaos bertuliskan Tagar 2019 ganti Presiden. Warga sudah mulai berdatangan sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tak ada aktivitas demonstrasi yang dilakukan warga yang mengenakan kaos Tagar 2019 ganti Presiden. Mereka hanya melakukan jalan sehat, lari dan ada pula yang bersepeda. Ada pula sebagian warga yang membentangkan sepanduk yang bertuliskan Tagar 2019 ganti Presiden. Mereka tampak berkumpul secara terpisah di sejumlah titik sekitaran Bundaran HI. Masa mengenakan kaos dengan warna berbeda. Ada yang berwarna putih, merah dan hitam. Selain kaos, ada juga topi dengan slogan Tagar 2019 ganti Presiden. Sekitar 1.200 topi dibagikan kepada warga yang ikut CFD. Suasana semakin ramai ketika adu yel-yel terjadi antara kubu 2019 ganti Presiden dengan dia sibuk kerja. Masa 2019 ganti Presiden meneriakan sejumlah yel-yel. Di antaranya menyebut Jokowi kerjanya hanya sebuah kebohongan. Tak hanya itu, mereka juga menyebut relawan ini sebagai relawan nasi bungkus. Tidak mau kalah, di kubu dia sibuk kerja pun membalasnya dengan yel-yel dukungan untuk Presiden Jokowi Dodo. Tidak hanya pesan Tagar 2019 ganti Presiden saja yang meramaikan CFD. Sebelumnya, para relawan Jokowi juga sempat mengeluarkan aksi peluncuran aplikasi jutaan relawan dukung Jokowi. Tim TV mememerintahkan.